5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah kalian siap belajar hari ini? Kita akan belajar apa ya hari ini? Apakah adik-adik penasaran? Kita akan bersama-sama belajar di tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 1, Rukun dalam perbedaan pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup Rukun dalam perbedaan? Tentunya setiap saat dan di mana saja kita harus menerapkan hidup Rukun dalam perbedaan Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga adik-adik? Tentunya bisa adik-adik Jadi hidup Rukun dalam perbedaan itu bisa dilakukan di mana saja Kapal saja dan saat kita berkegiatan apa saja Jadi saat berolahraga pun kita bisa menerapkannya Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan Agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikan kembali teknik berjalan yang benar Masih ingatkah kalian dengan permainan talikan pitanya? Nah hari ini kalian akan bersama-sama melakukan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan Sebelumnya mari kita bahas bersama-sama teknik berjalan yang benar itu seperti apa Ini adalah contoh teknik berjalan yang benar Yang pertama adalah kepala kita harus tegak Lalu postur tubuh lurus Otot perut dijaga tetap kencang Otot paha kita santai Otot lutut dikencangkan Bahu kita santai, relax ya Hayungan lengan tidak lebih tinggi dari dada Punggung kita tegak Tangan mengepal tapi longgar Tidak terlalu menggenggam adik-adik Tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu Ini adalah posisi berjalan yang baik dan benar Coba adik-adik praktekkan cara berjalan yang baik dan benar Kamu akan bermain oper kantongnya Perhatikan cara bermainnya Nah ini adalah permainan oper kantongnya adik-adik Jadi oper kantongnya ini adalah permainan berkelompok Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok terdiri dari 6 orang Setiap kelompok memiliki satu kantong kacang Yang diletakkan di atas kepala Setiap kelompok dibagi menjadi dua kelompok kecil Dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan Setiap pemain di sebelah kiri depan Memulai permainan setelah mendengar peluit Pemain paling depan berjalan cepat Menuju rekannya di seberang depan Saat memasuki batas lapangan Pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya Dan diletakkan di atas kepala Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang Teman yang memiliki kantong kacang Berjalan cepat ke arah tim di seberang depan Kantong kacang kepada teman Yang berdiri di barisan paling depan Kemudian dengan cepat Ia berjalan menuju ke belakang barisan Pemain berikutnya berjalan cepat Menuju barisan di seberangnya Dan melakukan hal yang sama Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok Selesai menempati rumah di seberang Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dahulu Berpindah tempat ke rumah teman Adalah pemenangnya Jadi ini cara bermain Oper kantongnya Menjadi petugas pengibar bendera Tidaklah mudah Tugas tersebut adalah tugas tim Yang terdiri dari beberapa orang Dan membutuhkan kerjasama yang baik Setiap anggota harus memahami anggota lain Sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat Menjadi petugas pengibar bendera Sangatlah mulia Pernahkah adik-adik menjadi petugas pengibar bendera? Bagaimana perasaan kalian? Kak aku waktu menjadi petugas rasanya deg-degan Takut kalau salah Kak Citra dulu juga pernah seperti itu adik-adik Menjadi petugas pengibar bendera Itu rasanya deg-degan Tapi merasa bangga juga Bisa menjadi petugas pengibar bendera Nah pengibar sangsaka merah putih Kita akan belajar siapa sih Pengibar sangsaka merah putih pertama kali Waktu Indonesia dinyatakan merdeka Peristiwa proklamasi kemerdekaan Melibatkan banyak pihak Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sangsaka merah putih Berkibarnya bendera merah putih Menegaskan berdirinya negara Indonesia Yang merdeka dan berdaulat Abdul Latif Hindra Ningrat Adalah salah satu pengibar bendera Pada 17 Agustus 1945 Di Pegangsaan Timur Jakarta Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum Saat menjadi mahasiswa Ia mengajar bahasa Inggris Di beberapa sekolah menengah swasta Seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah Dan perguruan rakyat Ia juga ditugaskan ke New York Untuk memimpin rombongan tari Nah ini adalah salah satu tokoh Yang mengibarkan sangsaka merah putih Yang bernama Abdul Latif Hindra Ningrat Abdul Latif Hindra Ningrat Pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA Dan ikut dalam berbagai pertempuran Nah ini juga termasuk tokoh pahlawan adik-adik Ia pernah menjabat komandan komandu kota Ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948 Kemudian ia ditunjuk sebagai Atasan militer Republik Indonesia untuk Filipina Tahun 1952 Lalu dipindahkan ke Washington Hingga tahun 1956 Ini adalah Abdul Latif Hindra Ningrat Betapa dia berjasa Berjuang untuk bangsa Indonesia Nah berdasarkan bacaan tadi Kalian mendapatkan informasi penting nih Nah dari informasi penting itu Kalian bisa membuat peta pemikiran ya Peta pemikiran ini Kalian bisa buat dengan Menggunakan kata tanya Contohnya disini ada kata tanya apa Nah kalian dari kata tanya apa ini Kalian buat kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan tadi Apa yang dikibarkan oleh Abdul Latif misalnya seperti itu Lalu siapa pengibar sangsaka merah putih Dimana pertama kali sangsaka merah putih Dikibarkan oleh Abdul Latif misalnya seperti itu Jadi adik-adik bisa membuat peta pikiran Demikian adik-adik pembahasan kita Di tematik tema 2 Subtema 1 Pembelajaran yang ke-6 Nah tugasnya untuk adik-adik semuanya adalah Adik-adik memainkan tadi Oper apa kantongnya Dan membuat peta pikiran Dari bacaan tentang Pengibar sangsaka merah putih Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih.